Memperingati Hut Adi Yaksa ke-57 dan Hari Adi Yaksa Dharma Karini ke-17, Kejaksaan Negeri Manokori menggelar kegiatan upacara dan siarah kubur. Dalam amanatnya, Jaksa Agung berpesan agar para insan Adi Yaksa lebih meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Dengan mengusung tema satu tujuan, satu sikap, satu hati untuk negeri, Kejaksaan Negeri Manokori menggelar upacara dalam rangka memperingati Hut Adi Yaksa ke-57 serta Hut Adi Yaksa Dharma Karini ke-17 tahun 2017. Upacara yang diselenggarakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Manokori ini diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Manokori dan anggota Dharma Karini. Jaksa Agung Republik Indonesia Haji Muhammad Prasetyo dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokori mengatakan tema besar tersebut dilandasi beberapa pemikiran diantaranya satu tujuan demaknai sebagai adanya kesatuan arah, visi dan misi, sehingga pelaksanaan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh warga. Satu sikap dimaknai sebagai kesatuan gerak langkah dan tindakan untuk menjamin dilaksanakannya tugas dan fungsi penegakan hukum dengan baik profesional demi meningkatkan kinerja. Dan satu hati berarti setiap insan Adi Yaksa harus berkomitmen akan bekerja dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran. Satu sikap dimaknai sebagai adanya kesatuan gerak langkah dan tindakan untuk menjamin dilaksanakan setiap tugas dan fungsi penegakan hukum oleh insan Adi Yaksa dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar, dengan profesional, dan proporsional demi peningkatan kinerja, kuantitas, dan kualitas pelayanan bagi masyarakat mencari keadilan. Satu hati berarti setiap insan Adi Yaksa berkomitmen akan bekerja dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran disertai kesadaran dari bawah. Lebih lanjut, Yaksa Agung juga menegaskan perintah hariannya agar dilaksanakan dengan baik. Perintah tersebut antara lain satukan tekat, sikap, tindakan, dan semangat untuk mewujudkan kejaksaan yang dipercaya dan dibutuhkan kehadirannya untuk masyarakat. Tanamkan integritas dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengutamakan kejujuran. Tingkatkan kemampuan profesionalisme agar siap maju dan mampu mengatasi segala kendala dan tantangan demi terwujudnya penegakan hukum yang baik. Kawal, dukung, dan amankan semua program pembangunan tanpa pamrih dan penuh semangat serta tumbuh kembangkan semangat kesatuan-persatuan soliditas dan kebersamaan korps Adi Yaksa untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Tanamkan integritas dan disiplin tinggi dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mengutamakan kejujuran serta menjujur tinggi kebenaran dan mengindarkan diri dari perbuatan tercelah sebagai insan Adi Yaksa yang terpuji dan terpercaya dan bermartabat. Tiga, tingkatkan kemampuan dan profesionalitas agar siap dan mampu mengatasi segala kendala, tantangan dan hambatan demi perlaksananya penegakan hukum yang baik dan benar, mempengaruhi ekspektasi dan harapan besar rakyat. Sebagai penegak hukum, insan Adi Yaksa juga diharapkan tidak hanya mampu melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi harus mampu melakukan pencegahan agar kejahatan dan penyimpangan tidak terjadi. Usah melaksanakan ubacara peringatan hut Adi Yaksa ke-57 dan Hari Adi Yaksa Dharma Karini ke-17. Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Manokwari dan anggota Dharma Karini yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Agus Joko Santoso melakukan siarah kubur dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari. Kegiatan siarah kubur dan tabur bunga ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pejuang. Jeffrey Tandililing mengabarkan.